Dalam meluncurkan serangan darat di Gaza, pasukan Israel justru tampak melemah. Bahkan pasukan khusus Amerika Serikat dan Israel yang diterjunkan ke medan perang kini justru tewas di tangan Hamas. Melihat pasukan Israel yang kian melemah, Inggris akhirnya mengerahkan pasukan elit SAS. Amerika Serikat mengaku mengerahkan pasukan dalam serangan darat Israel-Hamas dengan tujuan untuk membebaskan para Sandra. Namun beberapa waktu lalu, kelompok Hamas mengklaim bahwa pasukannya telah menyergap dan membunuh pasukan Amerika Serikat dan Israel di Timur Beit Hanon di Gaza. Hamas menyiapkan jebakan dengan membiarkan tentara Amerika Serikat dan Israel memasuki sebuah gedung dalam jumlah besar. Namun dalam sekejap, gedung tersebut kemudian diledakan. Melihat situasi di medan perang yang semakin chaos, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Israel pun meminta bantuan kepada Inggris. Atas permintaan tersebut, kini pasukan-pasukan khusus Inggris tersebut disiagakan di Siprus untuk menghadapi perkembangan di Gaza dan wilayah yang lebih luas.